Terima kasih. 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 7 bulan nanti Kami akan bersama ya, acaranya Heran sedulah Aduh aja mungkin pasang Ini perempuan happy Halo Makasih ya, udah dateng Iya Ngomong-ngomong, polis tadi gak pinjam Nah, apalagi dulu kan Mau polis tadi Sematuannya menantu Mungkin akan Malang jangan sebut-sebut sama itu ya Ini acara khusus untuk keluarga saya Biasa tidak mau kalau sampai Perempuan itu gak usah acara Menantu penerian saya Ya ampun Maaf ya Bu, Lina Tidak ada maksud seperti itu Sekali lagi tinta maaf Oke, ayo mas mas Baik Baik, untuk acara selanjutnya Gue tampilnya akan dipakaikan kain Yang dimana Satu kali dari kain tersebut Akan dibesolongan Saya persilakan mas Julian Untuk mengambil dua buah kelapa Dimana di sisi kelapa ini Sudah diberi jam baru aja Anak-anak lelaki dan anak besok Karena dari informasi Kalon bayi mas Julian Dan Dr. Tina adalah Oleh karena itu Mas Julian akan mengerintikan Dua buah kelapa Dari dalam kain yang dipakai mas Dr. Tina Sementara ibu Dina Saya persilakan untuk menampung gua papa Agar gua kelapa jangan sampai jatuh Ke lantai Sebagai simpel Ibu Dina sebagai calon nenek Menyambut kelahiran anak nenek Selamat menikmati 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 Alhamdulillah Buang kelapanya terbelah mirip Yang mengertikan bahwa Anak kebunan kulit adalah Terbuah Alhamdulillah Di hari ini main film Film kan Nomornya kan suka begitu Ini dalam belakang juga Mobilnya si Si Om Ayun Si Om Ayun ini Tisu ya Iya ini mobilnya Ada mau ganti mobil Dia diambil mobil juga ya Iya ada ini Cok Pan kasih itu Buang Jangan mati Jangan 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 di sini kelabang belakang kaki ikan banyak kelabangnya bisa racun itu yang gulat dulu bisa gatal-gatal ini sih berbahaya apakah kasih seribu berbahaya bagi manusia Anda banyak menemukan kaki seribu pada dasarnya kaki seribu tak terlalu berbahaya bagi manusia tapi orang kata menurut orang kita bisa apa ya kata siapa ada kesialan kalau gak tau kata Anda kenal nanya jika ada kaki seribu ketanda apa karena kaki seribu dianggap sebagai hewan yang membawa berkahwa dan kemakmuran tidak bisa menjadi perancara doa dan ilmu putih yang dikirimkan untuk membantu atau mengirimkan orang lain apa benar gue gak tau lah ini ada efek sampingnya di kaki seribu nih bahayanya namanya kan lukuin loh selain kaki seribu atau lukuin yang diawali karena gigitan atau kesenggatan dari hewan itu dapat menyebabkan seseorang terserang demam tiba-tiba terhacun menyebar ke pemburu udara jika orang luas yang terserang biasanya demam hanya berlangsung lebih dari satu jam dari satu jam saja setelah itu akan hilang dengan sendirinya terserangnya kamu mau jadi kalau kena pas ada bahaya dia bisa dikita itu tapi doyan yang kelinci jangan lagi lalu kan emang umurnya kata lu umurnya apa udah umurnya lah udah gede udah tua mah udah kalau kita piara dengan baik bisa 12 tahun umurnya emang umurnya sekarang umurnya sekarang berapa umurnya umurnya masih ada 11 tahun lagi kan biaya hidupnya mahal kita matiin aja lu repot-repot emang dia di alam liar kagak makan begitu ya enggak lah ini hewan herdukora begul baca google dong apa herdukora makan samanya kambing juga makan ini konsentrat gitu maksudnya bukan konsentratnya maksudnya ada ya makhluk hidupnya kayak kodok atau apa kayak ular kayak kodok ikus ngomel lihat aja enggak ada lah ya kalau udah lihat menderung tahu seolah itu bikin kayak dibikin pelet bisa itu kalau bikin kambing bikin pelet siapa tuh yang bisa bikin mesinnya mesin pelet ya ada pasti kamu pengolahan lah kamu segera pergi dari sini jangan merusak acara anak nantus saya ya kenapa rumah sering menurut Islam menurut Islam nih katanya kalau menurut Islam ya menurut Islam kehadiran hewan kaki seribu di rumah dapat diartikan sebagai perantara apa nih santet atau bahkan sebagai sunggangan mahu jahat loh katanya orang jahat yang memiliki mendang dapat memanfaatkan hewan kaki seribu sarana untuk merugikan penghuni rumah untuk selamat gimana tuh apakah seribu bisa apa nih bisa menurut Indonesia salah-salah bersama itu pelabang tapi pelabang mungkin ngambat-ngambat tapi tidak berpaya bagi manusia memang jadi satu jenis kamu juga gak usah repot-repot lakuin apa karena secepatnya aku akan cerahin kamu jahat gak ada lagi alasan buat kita bisa sama Rafael gak nyangkali masakan hewan masuk ke rumah menurut aku kalau aku bilang aku udah tahu selesai nanti menangkap menjau dan bawah kembali selesai Hai omong-omong soalnya semoga ada ini semuanya 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 kenapa rumah masih banyak sepuluh kenapa rumah lebih banyak yang ditanya malam juga gereja lu gereja Ada orang lain juga bertanya Kenapa tiba-tiba ada kaki seribu rumah Ayo kenapa nih Apa yang membawa kaki seribu masuk Kaki seribu tertarik pada tempat yang dingin Dan tembab Jadi ketika panasnya musim panas Membuat kondisi keluar selalu panas dan kering Kali seribu sering Kali berimigrasi ke dalam Untuk mencari kondisi hidup yang lebih baik Kau kocor ya lo Tapi yang hebat Kaki seribu ya dia Bisa udah dibelah Badannya masih bisa hidup ya Iya maksudnya udah dibelah Bukan dimatiin dibelah doang Pencet kan misalnya Jadi lamanya dia mati pasti Agak Masih hidup lagi deh jalan jauh Kan kita penelitian Kalo tarwannya nih ada tuh Tiga ekor tuh Kaki seribu Kaki seribu Kaki seribu yang merah loh Yang tadi kan Bukan Oh itu ke labang Yang tadi Tadi ke seribu Kalo ke labang itu ada Ini-ini Sungutnya Ngerti gak? Ya Itu intem kan tadi kan Kelabang itu Kaki seribu bedo Lu gak tau lu bedo Lu gak ngerti Kalo ke labang yang Kisah mesin lebih tapi Dia ada sumutnya Kelabang itu buat makanan Arowana Ngerti gak? Begok banget sih Kami gak paham Kelabang Sih ibu lah Kalo ke labang Lebih serem lagi Gak ada sumutnya Masa lu gak ngerti Lu udah tua begini Lu masih gak ngerti lu Gak tau cok Bahaya lu Lu namanya orang Sarakafra Lu ntar kami Lu bilang kucu-kucu Lu bilang kamu Gak mungkin lah Bisa aja Ini aja Kek seribu itu gak tau Lu lihat tinggal Di lu kan jelas Jangan kan itu ular aja Lu bela aja Dia masih hidup Malah kepalanya Bisa ngedi di kaki kita Itu bisa Ketengnya racun Malah dia mati Memang cok Menurang nih Lu kan Lu kan Dia bisa ngedi di kaki kita Lu Ini salah Menurutnya sama Ada itu hati-hati Tapi lama-lama dia mati Lu Kita dah Lati-lati bisa menyebar Lu Sebelumnya Rifda mendapatkan Tiket lolos Gede baris 2024 Usai tampil Dalam perikuaraan Semua Lu penggal Dihah palanya Lu Bisa Lu juga Bisa Lu juga Lu juga Lu juga Lu juga Apu dia Amal-am api Abisendara Percualangan yang gigi Dari Rifda Di penaluti Di event Olahraga Internasional Tersebut Patut diapresiasi Dengan positif Dan Semoga Rifda bisa keparikulih Dari cedranya Dan Saksikan Pertandingan Olimpiada Di program Pesta Paris 2024 Setiap hari Pukul 23 Haji SCDP Dengar Lu juga Menurut Alkitab Dia lambang Sehatan Idis siapa tuh emang ngetawang panji di piara bego gue ngetang lang lu tobra gimana biar di piara kita lihat teori-teori kecil dia bisa lupa loh matuanya kalau dia lapar karena dia otaknya kecil beda kalau dia sama kalau kayak anji kan dia ngerti ya karena kan ngetang pertulang bangpal ini gede dia otaknya gue kasih tau emang tukang itu tukang emang ikan yang diukang tukang emang ikan yang diukang tukang yang suka membeli caking ini saya ingin mengucapkan dulu pada para sponsor yang telah mendukung acarenia ada wonder by banking banking apps baru dari banking yang jadiin semua ini bisa lupa matuanya loh tapi ini masih masih gede banget serem gitu gue ya iya iya yang akan menemukan untuk membahas beberapa capang olahraga nanti kita dapatkan iya 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 ily kita taruh di satu air rumah, dikasih makan ikan bertakut orangnya, Trump lho dia gue ayah udah umur 13 tahun, atau gede banget dia masih ngerti, manusia karena dia bertulang belakang otaknya pinter dia, lalu pokoknya belakang, tempat ke atas ke atas ke atas ke atas ke atas tempat yang ke atas lalu 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton